Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Chandra Purnama sebagai tim oposisi dari perwakilan Universitas Muhammadiyah Metro sebagai pembicara kedua. Dengan mosi, gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, gender, etnis, dan lain-lain. Maka dengan ini, kami sebagai tim oposisi harus menegaskan secara jelas bahwa yang berkaitan dengan mosi perdebatan kita kali ini, seharusnya gerakan-gerakan sosial dikembalikan kepada dasar aktivitas sosial tersebut merupakan gerakan sejenis tindakan kelompok yang merupakan gerakan informal yang berbentuk organisasi. Ada pun berfokus hanya untuk isu-isu sosial atau politik yang tidak mampu didikti oleh pemerintah. Bahkan menurut Aidil Akbar, lahirnya kelompok-kelompok sosial saat ini diakini sebagai indikasi positif bertumbuhnya dan berkembangnya demokrasi di suatu negara termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan demokrasi di suatu negara tersebut haruslah memiliki kelompok gerakan sosial yang tidak didikti oleh pemerintah dan harus mengkontrol lajurnya pemerintahan yang ada. Agar poros demokrasi tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian yang perlu kita kritisi di sini, justru gerakan sosial itu menimbulkan banyak manfaat. Bukan hanya harus berfokus kepada kelas ekonomi saja. Mengapa demikian hal yang baru-baru ini kita alami oleh negara kita atas dampak pandemi COVID-19 ini mempengaruhi adanya gerakan-gerakan sosial yang timbul untuk membantu menangani kasus pandemi corona di Indonesia ini. Adapun dengan hal ini, gerakan sosial mampu menyuarakan HAM di negara kita yang tidak kunjung selesai. Dengan contoh, aksi kamisan di Jogja yang sudah bermula di tahun 2008 lalu tentang kasus HAM Munir contohnya atau dengan kasus HAM Trisakti yang tidak kunjung selesai. Tidak mungkin hal ini didasari tanpa adanya gerakan-gerakan sosial yang menyuarakan hal tersebut kepada negara. Sebab untuk menjaga perputaran poros demokrasi yang lebih tepat, haruslah ada gerakan-gerakan sosial yang tidak didikti oleh pemerintah. Akibatnya, jika seandainya gerakan-gerakan sosial hanya berfokus kepada ekonomi saja, maka hak asasi manusia, hal pendidikan, hal kesehatan, bahkan berkaitan dengan lingkungan itu akan terabaikan oleh gerakan-gerakan sosial. Mengapa? Karena gerakan ekonomi dan sosial itu sangat berkaitan erat. Maka jangan sampai pemerintah hanya membatasi gerakan sosial untuk berpikir kritis tentang ekonomi saja. Hal ini sangatlah tidak mungkin, karena gerakan-gerakan sosial yang ada di negara kita, ini sangat membantu berkembangnya negara kita baik secara demokrasi, baik secara lingkungan, bahkan secara pendidikan. Hal yang terpenting juga yang perlu kita perhatikan dari gerakan sosial ini, bahkan disebutkan gerakan sosial sebagai gerakan perdamaian dan gerakan solidaritas. Kita ambil contoh di Palestina, White Helm. Dengan adanya White Helm pasca penyerangan di Palestina yang tidak kunjung merdeka oleh Israel, itu menjadi salah satu gerakan sosial yang saat ini bertumbuh, yang saat ini bertahan, menyuarakan kemerdekaan-kemerdekaan Palestina dan juga membantu dengan aksi-aksi sosialnya untuk negara Palestina itu sendiri. Maka dengan hal ini menjadi latar belakang yang tepat, bahwa gerakan sosial tidak hanya berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi saja. Karena dengan adanya ketimpangan kelas ekonomi saja, gerakan sosial tidaklah menjadi gerakan yang tepat untuk masyarakat. Oleh sebab itu, maka kami tegaskan sekali lagi, gerakan-gerakan sosial harusnya lebih memiliki aksi dan ekspresi yang tidak bisa didikti oleh pemerintah itu sendiri, terlebih tidak hanya berfokus kepada gerakan ekonomi saja. Melainkan mampu gerakan sosial untuk bertindak sebagai gerakan sosial yang terlibat dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan juga dalam bidang lingkungan. Maka dengan hal ini, sekali lagi kami tegaskan, pada mosi perdebatan kali ini, gerakan-gerakan sosial seharusnya tidak hanya berfokus kepada ekonomi saja, melainkan mampu melebarkan sayapnya untuk menjadi gerakan-gerakan sosial yang membangun regulasi pertumbuhan ekonomi, regulasi pertumbuhan demokrasi, dan juga regulasi pertumbuhan gerakan-gerakan sosial yang berkaitan dengan berjalannya demokrasi menjadi lebih baik. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.